Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya panel operasional dalam kesempatan kali ini saya akan mengajarkan bagaimana cara untuk mengisi SMK online Oke langsung saja jangan lama-lama jadi cikadau untuk pengisian login SMK adalah NRP kalian jangan lupa kalian memberikan tanggal bulan dan tahun kalian untuk konfirmasi masuk ke aplikasi SMK online yang harus kalian masuk terlebih dahulu penunjukan pejabat penilai kalian tinggal mengisi NRP dari pejabat penilai kalian atau kasat kere kalian di subatnya kalian dan akan muncul nama kasat kere lalu simpan kemudian kalian kop satuan kerja isi polda kesatuan kalian atau pores tempat kemudian simpan kemudian kalian masuk input kontrak kerja ini adalah kontrak kerja kalian selama satu semester dihitung per triulat disini kalian mengisi kolomnya sesuai tupoksi masing-masing yang di bagian reskrim silahkan isi tupoksinya SPKT tupoksinya Intel sesuai tupoksinya dan seterusnya eh 100 apabila itu tidak bisa turun ini tapi kalau operasi misalnya satu tahun 10 kali jadi ini jadi boleh pekerja perifikasi ini apabila itu prato ini apabila itu prato Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Contohnya pabin keptikmas untuk ke desa dan untuk penyampaian target untuk pabin keptikmas. Begitu juga dengan penyuluhan. Untuk penyuluhan sangatlah banyak dan tidak dapat Anda taksir jumlahnya. Jadi dibuatkan rata-rata. Setelah Anda memilih kolom jumlah atau kolom rata-rata, ada kolom di sebelahnya yang tertulis angka 0. Angka 0 pertama adalah jumlah dari rata-rata berapa kegiatannya Anda yang Anda harus penuhi, ataupun rata-rata Anda berapa persen. Mungkin pada saat ini Anda mengerjakan adalah 30%. Dan untuk di penghujung semester, apabila pekerjaan Anda sudah selesai, silakan Anda menaruh di kolom 0 sebelahnya adalah 80%. Begitu juga untuk yang jumlah, apabila satu paket dan pekerjaan Anda di dalamnya terdapat beberapa pekerjaan, bisa Anda menuangkan itu adalah 3 atau 4 dan pekerjaan sudah selesai. Kemudian kolom paling ujung, yang Anda lihat di situ, kita isi bahwasannya di situ adalah giat atau paket. Pekerjaan Anda di dalam DIPA atau RKKL kerja kalian, di situ adalah berbunyi paket ataupun giat. Silakan Anda mengisinya. Dan jangan lupa rekan-rekan, apabila selesai rekan-rekan meng-inputnya, bahwasannya ada kolom paling bawah, kita mengisinya simpan. Setelah perintah simpan, ada dua perintah yang bertuliskan merah, itu Anda tidak perlu khawatir. Karena rekaman Anda sudah terekam di aplikasi SMK Online, untuk diverifikasi oleh pejabat dasar kira Anda. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih buat rekan-rekan yang telah menontonnya. Jadi, supaya saya tidak bosan-bosan dalam memberikan tips-tips bagaimana cara untuk pengembangan karir di anggota Polri. Jadi, tolong jangan lupa subscribe, komen, like, dan share. Salam Operasional. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.